Hai, apa kabar? Selamat datang di Paleo Historical Channel, channel edukasi sejarah yang memberi kesempatan kamu untuk menambah wawasan tentang fakta menarik di dunia prasejarah. Selamat menyaksikan! Buaya atau krokodili dahi adalah merupakan hewan buas yang dikenal berdarah dingin yang memakan mangsanya tanpa harus membunuhnya terlebih dahulu. Hingga saat ini, terdapat lebih dari 15 jenis spesies buaya yang ada di dunia, termasuk 4 spesies di antaranya hidup Indonesia lho. Asal kalian tahu, seperti halnya manusia, buaya juga mengalami evolusi yang panjang, hingga menyerupai bentuk yang seperti sekarang ini. Meskipun memang tidak memiliki perubahan fisik yang cukup signifikan, tapi jenis genus krokodilus ini yang termasuk ke dalam kelas reptil ini memang terkenal resisten terhadap perubahan iklim ekstrim yang disebabkan oleh evolusi alam ini sendiri. Sehingga, tidak heran bila banyak sekali jenis reptil yang memiliki bentuk rupa seperti Dinosaurus, karena memang faktanya jenisaurus ini merupakan nenek moyang dari hewan jenis reptil yang ada pada saat ini. Sebelum lebih lanjut mengulas tentang evolusi hewan reptil yang satu ini, yuk teman-teman tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya, serta like dan share dan juga komen untuk selalu mengasah pengetahuan sejarah kamu. Berdasarkan atas penelitian, serta analisa penemuan para ahli arkeolog dan juga paleobiologis, setidaknya buaya sudah mengalami 11 kali evolusi lho. Mana? Makin penasaran bukan? Yuk lanjut saja kita ulas satu persatu evolusi buaya dari yang paling tua hingga yang paling sekarang. Silau sukus sapi genesis Silau sukus atau buaya silau adalah merupakan kakek buaya tertua yang pernah ditemukan. Menurut penelitian yang telah dilakukan, silau sukus termasuk ke dalam silsilah family Arcosaurus layar, yang dimana Arcosaurus merupakan family dari reptil trias awal, yaitu sekitar 250 juta tahun lalu, yang memunculkan dinosaurus, hectorosaurus, atau reptil terbang, dan juga buaya. Fosil silau sukus pertama kali ditemukan pada tahun 1981 di daerah Siangsi, China oleh seorang ahli paleobiologis China bernama Xiao Chunghu. Fosil dari silau sukus sangat identik terhadap fosil Arcosaurus layar yang ditemukan di daerah Amerika Utara, yaitu Arizona saurus, yang berumur sekitar 243 juta tahun yang lalu. Kalian pasti mengira hewan ini memiliki ukuran yang besar bukan? Ternyata sebaliknya, silau sukus memiliki ukuran tubuh yang hanya sebesar anjing saja, dengan tinggi maksimal 0,5 meter, dan panjang maksimal yang dimiliki hanya sekitar 0,8 hingga 1,5 meter, dengan berat badan sekitar 5 kilo saja. Hal tersebut sesuai dengan fakta, bahwa dinosaurus yang hidup pada zaman Triasip awal memang cenderung memiliki ukuran tubuh yang kecil, atau bahkan lebih kecil daripada manusia, tidak seperti dinosaurus yang hidup pada zaman Triasip dan Gretaceus. Silau sukus tergolong sebagai hewan karnifora yang hidup di rawa-rawa Asia Timur. Silau sukus memiliki semacam layar di punggungnya, yang menurut penelitian kemungkinan memiliki fungsi sebagai media penyimpan lemak, dan juga sebagai pengecoh bagi predator yang lebih besar, baik dengan ukurannya yang kecil agar terlihat lebih besar ketika akan dimangsa oleh predator lain. Selain itu, layar di punggungnya juga berfungsi sebagai instrumen untuk menarik lawan jenis pada saat musim kawin tiba. Pitosaur Pitosaur adalah predator semi-akuatik terbesar pada zaman Triasip akhir atau sekitar 230 juta tahun yang lalu. Masa hidup dari predator ini diperkirakan mulai dari Triasip akhir hingga Jurasip awal. Pitosaur berarti reptil tumbuhan, karena fosil pertama dari Pitosaur secara keliru dianggap sebagai pemakan tumbuhan. Penamaan Pitosaur Pitosaur memiliki distribusi hampir secara global, yaitu dari Eropa, Amerika Utara, India, Maroko, Thailand, Brazil, Greenland, dan Madagaskar. Pitosaur Pitosaur memiliki lubang hidung di dekat kedua matanya. Pitosaur 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 PNAKANIVORA P족ar PASAA POTA P heyri Nama Sarcosopus berarti buaya pemakan raging segar Oleh para ahli paleontologi sering disebut sebagai superkrok atau buaya super Yang dimana hal tersebut berkaitan dengan bentuk ukuran tubuhnya yang sangat besar Dan merupakan salah satu reptil evolusi buaya raksasa terbesar yang pernah hidup Yang dimana ukurannya bisa mencapai 2 kali dari ukuran tubuh buaya air asing dewasa Sarcosopus termasuk ke dalam genus krokodiliform yang telah punah Yang hidup di daratan tropis Sahara pada zaman Gretasius awal Yaitu sekitar 133 hingga 112 juta tahun yang lalu Fosil Sarcosopus pertama kali ditemukan di Gurung Sahara, Afrika Utara Oleh tim ekspedisi yang dipimpin oleh ahli paleontologi Perancis bernama Albert Felix de la Paren Dari tahun 1946 hingga tahun 1959 Potongan-potongan fosil yang ditemukan dalam ekspedisi tersebut meliputi pecahan tengkorat, tulang belakang, gigi, dan juga sisik Berdasarkan atas analisa fosilnya, ukuran tubuh dari Sarcosopus dewasa Diakini memiliki panjang yang hampir sama dengan biskotah Atau kurang lebih sekitar 11,2 hingga 12,2 meter Atau sekitar 37 sampai 40 kaki Sementara beratnya bisa mencapai 8,75 ton Atau bisa dikatakan lebih berat dibanding gajah Afrika dewasa Yang beratnya hanya sekitar 5 hingga 7 ton saja Sarcosopus juga memiliki depresi aneh di ujung moncongnya Yang disebut gula Menurut beberapa ahli paleontologis Gula ini berguna untuk mempertajam idra pensiumannya Memperkuat cengkraman pada saat memangsa-mangsanya Atau juga bisa berguna sebagai media vokalisasi suara Untuk menarik perhatian dari lawan jenisnya Meskipun demikian Pergunaan pasti dari gula ini masih belum terungkap sampai sekarang Tomatosuchus innermis Tomatosuchus innermis Atau buaya mulut kantong Adalah merupakan reptil purba berupa buaya Yang memiliki ukuran tubuh yang cukup besar Yang hidup pada zaman kretasius akhir atau sekitar 100 juta tahun yang lalu Fosil dari stomatosuchus hanya pernah sekali ditemukan Oleh paleontologis Jerman Yaitu Ernest Stromer dan Franz Knowska pada tahun 1926 Dalam sebuah ekspedisi di Mesir Tetapi sayangnya satu-satunya spesimen stomatosuchus yang diketahui Dihancurkan bersama dengan sisa museum munik Oleh serangan bom sekutu pada tahun 1944 Sehingga penelitian dari reptil ini dan pula hidupnya tetap menjadi teka teki sampai sekarang Ukuran dari stomatosuchus yang besar bukan suatu hal yang membuatnya terlihat menarik Melainkan bentuk rahangnya yang aneh Yaitu tengkoraknya yang rata Memiliki moncong datar yang panjang Dan berbentuk seperti huruf U Seperti sebuah tutup yang dilabisi dengan gigi gerucut kecil Serta mandibulanya atau rahang bawahnya kemungkinan tidak bergigi dan memiliki kantong Sehingga stomatosuchus diberi nama inermis Atau berarti tidak dipersenjatai Struktur bentuk rahang dari stomatosuchus ini lebih mirip dengan struktur kantong tengkorokan pada burung pelikan Berdasarkan atas struktur rahangnya tersebut Stomatosuchus diberkirakan jenis reptil pemakan ikan atau pisci fura Dengan bentuk rahangnya yang memiliki kantong seperti burung pelikan Teknik berburu stomatosuchus diberkirakan dengan menunggu ikan lewat Dan kemudian menyedot air dengan otot tenggorokannya Untuk menarik ikan ke dalam kemudian menutup rahang atas dan menyempitkan kantong untuk memeras air keluar Sementara gigi atasnya bertujuan untuk mencegah ikan agar tidak meloloskan diri Berdasarkan atas fosil yang ditemukan Stomatosuchus diberkirakan memiliki panjang sekitar 10 meter atau sekitar 33 kaki Rhinosuchus Rhinosuchus adalah krokodiliform raksasa yang hidup sekitar 82 juta tahun yang lalu Hingga peristiwa kepunahan masal pada zaman kertasus air Rhinosuchus adalah kerabat yang punah dari buaya dan aligator Namun dari studi paleobiologisnya menunjukkan bahwa ia lebih dekat hubungannya dengan buaya Dalam bahasa Yunani Rhinosuchus berarti buaya yang mengerikan Fosil pertamanya ditemukan di Amerika Utara pada tahun 1885 Oleh seorang geologis bernama Ebenezer Emon di daerah California Utara, Amerika Utara Dhinosuchus memiliki habitat di Western Interior Sea Yang merupakan laut pendalaman kuno yang membagi Amerika Utara Dan di sebelah timur dari pulau Apalatia pada zaman Cretaceous Asal kalian tahu, Dhinosuchus merupakan predator puncak oportunistik Yang ukurannya paling besar daripada kebanyakan karnifora di habitatnya Seperti Sipaktinus Dhinosuchus diyakini mampu membunuh dan memakan dinosaurus besar Selain itu, penyu dan ikan besar juga merupakan makanan favoritnya Dhinosuchus memiliki ukuran tubuh dewasa sekitar 8 hingga 11 meter Dan memiliki berat 2 kali lebih besar daripada Tyrannosaurus rex Terbesar pada zamannya, yaitu sekitar 8,5 ton Keptil ini diperkirakan bisa hidup hingga 50 tahun lamanya Queen Kana Queen Kana adalah genus buaya Mycosuchine purba yang telah punah Yang hidup di Australia pada Oligosien akhir hingga Pleistocene Atau sekitar 25 juta hingga 40 ribu tahun yang lalu Nama makhluk ini berasal dari Queen Kans Yaitu nama orang legendaris dari cerita suku Aborigin Pada masanya, Queen Kana dikenal menjadi salah satu predator terestrial teratas di daratan Australia Fosil pertama dari spesies Queen Kana ditemukan di Gua Cilogwe, Queensland Utara, Australia Pada tahun 1970 Oleh seorang anggota dari Sydney University Speleological Society Yang bernama Lindsay Hawkins Berdasarkan atas analisa fosilnya Queen Kana dewasa diperkirakan memiliki panjang tubuh mencapai 6 meter Dengan berat badan sekitar 220 kg Ada dua fakta menarik yang dimiliki oleh hewan buba yang satu ini Yaitu, pertama, Queen Kana menghabiskan kehidupannya di darat Serta memiliki kaki yang lebih panjang seperti komodo Dan mampu menupang badannya tanpa menipuh tanah Yang dimana hal tersebut memfasilitasi reptil besar penghuni daratan ini Menjadi pemburu yang cepat Sehingga reptil ini tergolong sebagai predator aktif yang mengejar mangsanya Tidak seperti buaya modern Yang memiliki posisi tubuh yang lebar, kaki pendek dengan telapak yang lebar Yang menyebabkan pergerakannya lambat Kemudian fakta kedua yaitu, Queen Kana dibekali dengan bila-bila gigi Berbentuk kerucut dengan tepi bergerigi tajam seperti pisau Yang dapat menimbulkan luka dan pendarahan yang parah pada mangsanya Sehingga, bahkan jika mangsanya melarikan diri Mereka akan menyerah pada luka tersebut Serta shock karena pengejaran yang panjang Berbeda dengan buaya yang cenderung memiliki gigi lucin yang melengkung Yang berguna untuk mencengkram dan menenggelamkan mangsanya Makhluk ini diperkirakan sempat kontak dengan penduduk asli penghuni utama Australia Queen Kana punah karena perburuan berlebihan Persaingan habitat dan ekosistem dengan penduduk asli Dan perubahan iklim yang ekstrim Karena suhu di Australia pada waktu itu memang memanas dengan cepat Sementara sebagai seekor reptil tidak dapat mengatasi perubahan suhu yang tiba-tiba Sehingga akan memaksanya untuk mencari iklim yang lebih dingin yang tidak bisa ditemukan di daerahnya Procodilus Thorbyarnarsoni Procodilus Thorbyarnarsoni adalah spesies buaya yang telah guna dari Pleocene hingga Pleistocene atau sekitar 4.200.000 tahun yang lalu dari cekungan Turkana di Kenya Procodilus Thorbyarnarsoni merupakan evolusi buaya dengan bentuk buaya sejati terbesar yang pernah diketahui Procodilus Thorbyarnarsoni juga terkenal sangat mirip dengan buaya sungai Nil di Afrika Hanya satu hal yang membedakan Procodilus Thorbyarnarsoni dengan buaya lainnya Yaitu dengan moncongnya yang lebar Serta ia memiliki lubang hidung yang sedikit terbuka ke depan daripada langsung ke atas layaknya yang dimiliki oleh buaya pada umumnya Procodilus Thorbyarnarsoni kemungkinan juga merupakan sosok pemangsa dari nenek moyang manusia Seperti Paranthropus dan anggota awal genus homo erectus atau manusia purba yang hidup di sekitar cekungan Turkana Bukti dari kejadian tersebut diketahui dari bekas gigitan pada tulang homonim dari ngarai Olduvai dan tanda gigitan tersebut kemungkinan besar dibuat oleh buaya Selain itu dengan ukurannya yang berkali-kali lipat dibandingkan dengan manusia Hal tersebut akan menguatkan dugaan bahwa Procodilus Thorbyarnarsoni akan dengan mudahnya memangsa manusia purba yang mendekati habitatnya Berdasarkan atas fosil tengkurak terbesar yang ditemukan Menunjukkan kemungkinan panjang total dari buaya ini mencapai 7,6 meter hingga 8 meter Nah itu tadi rangkaian evolusi buaya versi paleohistorical channel Bila kalian memiliki ide menarik tentang kehidupan purba Serta kalian memiliki pengetahuan lebih tentang rangkaian evolusi hewan buaya bisa dituliskan di kolom komentar Sampai jumpa di video berikutnya Bye bye